Sampai jumpa di video selanjutnya. Berikut liputannya untuk Anda. Ciamis merupakan satu-satunya kabupaten di Jawa Barat yang memiliki gong perdamaian dunia. Yang berdiri sejak 9 September 2009 dan tahun ini digelar yang ke-11 dilaksanakan di situs budaya Ciyung Wanara, Karang Kamulian, Cijengjing Ciamis. Meskipun di tengah COVID-19, peringatan ini masih dapat diselenggarakan dengan hikmat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Prosesi peringatan milangkala gong perdamaian dunia dimulai dengan kirab kebinekaan yang diikuti oleh para pelajar dan para budayawan dari Kabupaten Ciamis. Sementara puncak acara ditandai dengan pemukulan gong oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Ciamis, Haji Wasdi Ijudin, sekaligus sebagai ketua penyelenggara, mengatakan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini. Kami berharap dengan potensi ini, para wisata Kabupaten Ciamis lebih maju, petar galuh langkung tangguh Ciamis kami memanis. Sementara wakil Bupati Ciamis, Yana Deputra dalam sambutannya mengatakan tentang kondusivitas kedamaian. Saya berharap tentunya gong perdamaian dunia ini tidak hanya bersifat simbolis, simbolis, bersifat ceremoni, tiap tahun diselenggarakan tanpa ada upaya yang pasti dari kita untuk membangun persaudaraan, kebersamaan, dan perdamaian itu sendiri. Jadi perbedaan itu adalah sebuah takdir dari Tuhan dan Allah SWT. Tapi persatuan, persamaan, kebersamaan, perdamaian itu adalah sesuatu yang harus kita usahakan, harus kita upayakan. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan peringatan ke sebelah sini bukan hanya bersifat ceremoni, tapi lebih kita bisa implementasikan lagi dalam bentuk upaya kita untuk mempersatukan persaudaraan, kebersamaan di antara kita. Bahwa Allah berfirman dalam Suwad Al-Hujurat ayat 13, Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu untuk saling mengenal, untuk saling bersaudara, untuk mencari persamaan. Budayawan Abah Gede mengatakan makna dan sejarah filosofis gong perdamaian dunia, gong ini ditempatkan di Kabupaten Ciamis dengan alasan bahwa Kabupaten Ciamis yang dikenal sebagai Tatar Galuh dianggap sebagai cikal bakal perdamaian dunia. Dan Karang Kamulian tidak terlepas dari sejarah Galuh, karena situs ini merupakan patilasan kerajaan Galuh pada 600 Masehi sampai dengan 1300 Masehi. Gong ini merupakan ikon untuk memelihara perdamaian, kearifan lokal, dan nilai-nilai leluhur. Sekian liputan yang disampaikan, saya Rima Adriani beserta rekan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis yang bertugas mohon pamit undur diri.